Pemirsa ribuan paket sembako dibagikan oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian kepada warga Ogan Ilir dalam kunjungan kerjanya ke Polres Ogan Ilir. Kedatangan Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian Jayadi beserta istri disamput di Polres Ogan Ilir. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryawibowo beserta istri dan unsur musbika Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kunjungannya di Ogan Ilir ini Irjen Pol Andirian Jayadi melakukan berbagai kegiatan bakti sosial dengan membagikan ribuan paket sembilan bahan pokok secara gratis. Selain itu juga digelar kegiatan sosial kemasyarakatan seperti sunatan masal, bantuan kursi roda untuk orang tua, berobat gratis, donor darah, dan pasar murah dengan harga tebus murah. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andirian Jayadi mengatakan bahwa pelaksanaan bagi-bagi paket sembako dan bakti sosial merupakan perintah Presiden Republik Indonesia guna membantu masyarakat ekonomi bawah prasejahtera agar apa yang dirasakan masyarakat dalam kondisi inflasi tinggi di Kabupaten Ogan Ilir saat ini, masyarakat masih bisa menikmati makanan bersama keluarga. Polisi bersama pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus hadir dalam upaya membantu masyarakat miskin ekonomi lemak. Polisi bersama pemerintah Kabupaten dan Republik Indonesia guna membantu masyarakat kembali masyarakat kembali masyarakat kembali masyarakat kembali masyarakat kembali masyarakat kembali masyarakat. 3, 2, 1, di kamera bersiap kita akan ambil 2 kipas angin, detik, beserta cicakci, cicakci, detik, dia, 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 Pak Raya. 9, 2, 4, 9, 2, 4, anak-anak kita yang berusia 9, 2, 4, berapa banyak ada? Dalam kunjungan ini, Kapolda juga memberikan door prize umroh kepada beberapa orang yang berprofesi sebagai penggali kaburan dan pemandi mayat.